Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel kajian eksklusif Tempat carama dan video seputar Islam Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe Like, comment dan share link video ini ke media sosial kamu ya Semoga kita semua mendapat pahalanya Jazakumu wabuh weyron Ustadz Abdul Somad Sehubungan dengan tema siang ini saya teringat pada suatu penyakit yang pernah disinggung nabi Yaitu penyakit Ain Namun saya belum memahami apa itu penyakit Ain Ada penyebabnya seperti apa penyakitnya dan apa penyembuhannya Apakah Ain sama dengan sihir apakah Ayn juga hasil kiriman orang lain Ayn itu sihir Ayn berasal dari kata mata kenapa? karena awalnya Ayn itu ketika ditengoknya pecah masuk jin ke matanya lalu dia merasa punya kekuatan itu asal muasalnya Ayn maka kemudian ini nisbat pada perbuatan jin cara menghilangkan jin itu ruqyah maka pergilah kuryah ke masjid al-falah ada namanya disitu Ustaz Zafrullah dulu di Itihad Rumbai sekarang di al-falah nanti dibacakannya ruqyah bawa botol aqua, didoakannya air ruqyah, jinnya keluar kalau ada yang bisa menengok setan atau bisa dia menengok tiba-tiba pecah itu bukan kekuatan dia, jin masuk maka jin itu dibuang saya sudah baca ayat kursi tapi jinnya tak keluar sesama jin tak boleh saling mengusir mungkin perbuatan kita 11-12 saja sama jin itu jadi jin itu pun tak mau keluar masa jin mengusir jin? kata dia kebetulan Ustaz itu orangnya soleh ibadahnya banyak jadi ada namanya Syekh Abdul Salam Bali menulis kitab As-Shorimul Batar diterjemahkan oleh dokter adik dokter Mustafa Umar Ustaz Mashhuri Umar Syekh Abdul Salam Bali itu tak perlu dia baca ayat kalau ada orang kerasukan disitu dia batuk aja disini jinnya keluar keluar jinnya itulah hebatnya dia terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!